Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman semuanya ya DOC KUB kita hari ini sudah berumur 4 hari di kandang breeding Jadi kita melakukan vaksinasi awal Supaya lebih tahan terhadap virus ya Khususnya virus ND Dan tentunya lebih sehat Kita menggunakan vaksin ND Lasota Dan ini adalah pelarutnya ya Karena kita mau tetes mata dan juga hidung Jadi nanti vaksin dan pelarutnya ini kita campur Khusus untuk diteteskan di mata ya Nah kalau untuk di air minum mungkin cukup Vaksinnya ini kita larutkan saja di air minum Air putih ya Jadi tidak perlu kita kasih pelarut Dan ini adalah tutupnya Tutup yang ada lubangnya Untuk meneteskan di mata nanti Dan bentuk vaksinnya ini padat ya Ini di bagian bawah botol ini Jadi begitu kita masukkan pelarutnya Nanti dia akan larut Kita buka Kita buka pelarutnya Kemudian kita buka Tutup karetnya ini ya Nah kemudian kita campurkan Dan setelah kita campur bisa kita goyang-goyang ya Pelan-pelan saja jangan sampai berbusa Supaya dia ini ya tercampur lebih merata Lebih sempurna gitu Seperti ini saja Setelah dirasa cukup Kita masukkan ke tabung pelarut ya Botol pelarutnya Kemudian kita tutup Dengan tutup yang ada Lubang kecil di ujungnya ini Sudah keluar Dan langsung saja kita Vaksin DOC kita hari ini Kita teteskan di bagian mata Dan lubang hidung Usahakan Untuk lubang hidung Masuk ya Tandanya ini mulutnya Gerak-gerak kayak makan gitu Untuk mata sendiri bisa Kanan-kiri Tapi kalau kali ini saya Sebelah saja dulu Ya teman-teman Sambil kita vaksin Kita Cerita-cerita saja ya Untuk vaksin pertama ya Biasanya itu Ada teman-teman Kita yang menggunakan NDIB NDIB itu Newcastle Disease Dan IB Infeksis Blankitis Kalau ND Lasota itu Ya Newcastle Disease Dan Lasota Jadi ada virus Strain Lasota ya Intinya kita mengubati Atau mencegah Virus ND Mungkin kalau Bahasa umumnya apa ya Teteh loh ya Ciri-cirinya itu Kalau Nafas itu ngap-ngapan ya Juga ngorok gitu Dan untuk pencernaannya itu Bisa terganggu juga Biasanya nafsu makannya itu Berkurang Kotorannya juga menjadi encer ya Biasanya warnanya hijau Atau ciri-ciri lainnya itu Kornea mata itu terlihat keruh Ada juga yang jengkirnya berwarna biru Dan sayap menurun ya Dan kalau udah parah ini bisa Menyerang saraf ya Sehingga terjadi kelumpuan saraf Nah bisa juga kejang-kejang Dan lehernya seperti melintir ya Ke bawah gitu Nunduk aja gitu Dan biasanya nanti Ayam atau unggas ini mati Dan virus ini menular ya Bisa satu kandang terjangkit semua Untuk itu lebih bagus kita Pencegahan daripada pengobatan Jadi sebelum itu terjadi Kita kasih vaksin dulu Untuk penyakit ND ini Ini bisa kita aplikasikan di Semua jenis ayam ya Begitu juga dengan unggas Dan karena saya menggunakan ND Lasuta ini Tentunya memiliki keunggulan Yaitu kandungan virusnya itu Sudah melemah ya Sehingga virulesin virusnya itu Bersifat stabil ya Dan tentunya ND Lasuta juga sudah terbukti ya Membentuk antibody Dan dapat melindungi ayam Dari virus ND itu sendiri Nah untuk Pemberiannya Atau cara aplikasinya Teman-teman bisa seperti ini Kita tetes di mata dan lubang hidung Tentunya dengan cairan pelarutnya Ataupun di aplikasikan Dengan cara Dicampur air putih ya Untuk diminumkan Tentunya untuk Dicampurkan ke air minum Tidak perlu menggunakan pelarut Yang berwarna biru ini Jadi cukup vaksinnya saja Nah biasanya itu Diberikan pada Minggu-minggu awal ya Untuk vaksin ND ini Dan setelah Pemberian vaksin nanti Kita bisa kasih Air putih Tentunya Supaya vaksinnya ini Bekerja dengan maksimal ya Untuk Vita stress Atau vitamin lainnya Itu nanti kita bisa Katihkan setelah Setengah jam ya Kalau saya seperti itu Mungkin ada teman-teman Yang langsung dikasihkan Ya monggo Baru setelah kita kasih Air putih Setengah jam kita ganti Dengan vita stress Ataupun vita cik Ataupun vitamin yang lain Sambil kita kasih makan juga Supaya ayamnya Sehat tentunya Dan gemuk-gemuk cepat besar Oke teman-teman Cukup sekian ya Cara vaksin Atau pemberian vaksin Untuk vaksin ND Lasota Ataupun NDIB Jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya